Bertempat di Kuala Getek, Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan, dilaksanakan event wisata khas daerah Festival Sampan Leper tahun 2018. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, RM Sudi Noto, pada Sabtu 28 Juli 2018. Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Disparpora Bud, Provinsi Riau, Fahmizal STMSI, dan Dim0314 Inhil, Kapolres Indra Giri Hilir, Kepala Disparpora Bud Indra Giri Hilir Junai di SOS MSI, beserta istri, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir, Cematembilahan, Lurah Sungai Beringin, Kepala Desa Sungai Luar, serta masyarakat setempat. Adapun peserta yang mengikuti lomba ini terdiri dari dua kategori, yaitu beregu dan perorangan. Jumlah peserta lomba beregu ialah 23 regu, sedangkan peserta perorangan berjumlah 40 orang. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, RM Sudinoto, mengatakan bahwa untuk mensukseskan event wisata tahunan ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang berkopenten. Selain itu, penanganan serius sangat diperlukan dalam mengembangkan wisata budaya agar semangat masyarakat untuk memudayakan pacu sampan leper semakin meningkat. Dapat menggali potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir, yang lebih pancam lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah. Karena kita di Inhill itu masih banyak potensi untuk wisata, baik di daerah perbukitan maupun lautnya, juga kemarin timan, sungai, juga ada kemarin wisata lain. Kita punya hutan mangrove terluas di Indonesia, bahkan bisa di Asia. Jadi ini juga bisa untuk wisata maritim. Sementara itu, Kadis Par Porabut, Provinsi Riau, mengapresiasi salah satu event wisata tahunan Indra Giri Hilir ini. Ia menyebutkan bahwa dalam hal memajukan sektor pariwisata, diperlukan orang-orang yang berkaitan dengan bidang tersebut. Yang saya sampaikan di Pudato tadi, bahwa ini sangat positif. Jadi saya mengapresiasi secara pribadi dan maupun secara institusi karena upaya-upaya ini adalah upaya-upaya dorongan promosi bagi sektor pariwisata dari Indra Giri Hilir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sampan level ini memiliki diferensiasi yang sangat kuat. Karena apa? Karena dia tidak ada di tempat lain. Kenapa orang harus datang ke kuala geta ini? Karena cuma ada di sini. Nah inilah yang menjadikan satu daya tarik atau atraktif. Kan kita pendekatan dari pariwisata itu ada tiga. Nah atraktif, pertama, keduanya aksesibilitas, dan ketinggalanya amenitas. Saya pikir ini sudah menarik, atraktif. Aksesibilitas sampai ke lokasi tidak ada kendala untuk transportasi. Dan amenitas ini sangat dekat dengan kota tembilan yang notabene sudah ada hotel, restoran, segala macam. Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir akan terus berupaya memajukan wisata Indra Giri Hilir dengan lebih memperhatikan infrastruktur dan melakukan upaya promosi dengan merangkul komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir. Dalam upaya kita meningkatkan IPAN wisata Pancu Sampan Leber, ada beberapa upaya yang kita katakan. Di samping pertama kita berupaya meningkatkan infrastruktur. Pada saat ini masih kita rasakan kekurangan berkaitan dengan infrastruktur bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan secara nyaman Pancu Sampan Leber dan infrastruktur lintasan ini juga merupakan salah satu upaya ke depan yang harus kita perbaiki. Sedangkan hal yang kedua, para wisata berkaitan dengan promosi, maka kita berupaya ke depan Sampan Leber ini dengan keunikan dan kekasan yang hanya dimiliki Kabupaten Indra Giri Hilir ini bisa diketahui dan dikenal oleh berbagai pihak. Bukan saja bagi masyarakat Indra Giri Hilir, juga masyarakat Riau dan Nusantara. Acara yang diisi dengan penampilan musikalisasi puisi serta tari-tarian dilanjutkan dengan Pancu Sampan Leber yang dilakukan oleh PLH Asisten 3 Bupati dan Dim0314 Kadis Parporabut Provinsi Riau yang dimenangkan oleh PLH Asisten 3. Uni Arti, Pope Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.